Luhut angkat bicara soal kasus rempang, kalau saya yang tangani tidak ada masalah. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespons kasus di Pulau Rempang pada selasa 19 September 2023. Luhut membandingkan penanganan kasus rempang dengan cara kerjanya dalam menangani pembebasan lahan. Luhut menilai kisruh yang terjadi di Pulau Rempang disebabkan karena adanya pendekatan yang kurang pas. Luhut mengatakan pada umumnya rakyat di sana mau direlokasi sehingga menurutnya tidak ada masalah apapun. Ia menyebut mereka mau direlokasi karena ada yang ingin diberi rumah, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Melihat hal itu ia pun membandingkan dengan cara kerjanya. Menurut Luhut selama menangani pembebasan lahan ia tak pernah menimbulkan masalah. Selama saya yang menangangi banyak pembebasan lahan tak ada masalah, kata Luhut di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat. Meskipun terdapat provokator, Luhut mengaku bisa menanganinya dengan baik. Ada juga uang tunai saja, kemudian yang provokator pasti ada, itu perlu dipisahkan. Jadi saya kira tidak ada masalah ujar Luhut. Meski demikian ia mengklaim bahwa permasalahan di Pulau Rempang sudah clear atau telah tuntas. Hanya saja saat ini masih dalam proses mendinginkan suasana. Luhut berujar bahwa sudah mengirim tim ke Rempang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya sosialisasi tersebut seperti menjelaskan lokasi-relokasi sekolah para anak-anak, tempat pekerjaan, dan lain-lain. Kalau disosialisasikan dengan baik, saya rasa tidak ada masalah dan sekarang sudah dikerjakan, katanya.